Memasuki masa tenang pemilu 2024, alat peragakampanye diturunkan serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Pengawasan pemilu juga dikerahkan untuk menekan pelanggaran. Di Depok, Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Depok, lakukan penertiban alat peragakampanye atau APK di jalan-jalan protokol pada Minggu 11 Februari 2024. Ketua Bawaslu Kota Depok, Fatul Arif, dalam keterangannya mengungkapkan Bawaslu dibantu oleh KPU dan juga Satul PP Kota Depok yang akan menurunkan seluruh APK yang berada di sebelas kecamatan di Kota Depok. Hal serupa juga dilakukan di Jakarta Timur. Bawaslu Jakarta Timur bersama dengan instansi terkait melakukan penertiban APK di wilayah Jakarta Timur pada Minggu pagi. Penertiban APK memprioritaskan penurunan alat peragakampanye di Jelur Hijau pada hari pertama Masa Tenang menjelang pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari 2024. Berdasarkan peraturan KPU, pembersihan APK sebenarnya menjadi tanggung jawab peserta pemilu, baik tim kampanye pasangan calon, partai politik, ataupun calon anggota DPD. Jika tidak dibersihkan oleh peserta politik, Bawaslu akan menertibkan APK tersebut. Masa Tenang Pemilu 2024 akan berlangsung mulai 11 hingga 13 Februari 2024. Setelahnya pada 14 Februari 2024, masyarakat yang memiliki hak pilih akan memberikan suaranya di masing-masing TPS untuk menentukan siapa mimpin dan wakil rakyat Indonesia selama 5 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton!